Mewakili para pemain pak, mewakili para pemain pak, syuting tiap hari pak, 3 bulan baru dibayar pak, maafin pak, keceplosan pak. Mewakili para pemain pak, maafin pak, maafin pak, maafin pak, maafin pak. Terima kasih cek jadi galau. Yang sama kita hormati dan muliakan segenap guru-guru yang hadir. Di antaranya abang saya, Al-Mukarram, Ustadz Gopur, dalam kurung Ugo. Kita doain beliau sehat panjang umur, umurnya panjang sampai kiamat kurang seminggu. Guru saya, Ustadz Alfie Afandi, dan terkhusus yang hadir tamu VIP dari Nagaswara, Pak Rahayu Kertawiguna, Mbak Sari, Mbak Ira, dari MNC juga ada, Bang Muhadir Rifai, dalam garis doyong Bang Jek. Bapak Kamil, Bapak Sawal, Bapak Apung dari Jarong, Kalimantan Selatan, dan Bapak Haji Muhammad Ridwan, dalam kurung Haji Ustadz Alfie udah kesebut. Dan ada, yaitu, yang kita banggakan, yaitu Wali Ben, luar biasa, Bang Haji Paang, Bang Haji Apoi, Bang Haji Tomi, Bang Haji Ovi, Bapak Sijana, dalam kurung PA. Ini PA, oh positive art, lu ada garis, oh iya, PA, maafin Kak Sijana, maafin ya, ini PA disini, positive art, beliau juga PA juga nih, paham agama ya gak? Para pemain sinetron, Amanawali, dan kru, seperadara, semua yang hadir, mohon maaf gak kesebut namanya, yang lain, karena emang segini doang catetannya, gak ada lagi. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita, hari ini, senantiasa diredoi oleh Allah SWT. Hari ini, acara peringatan Maulid, sekaligus, Wultah atau Milad, ke-22 tahun, Wali Ben, Antil Jannah, tuh, Antil, Antil, Antilan, Antil Jannah, doain teman-teman Wali Ker, juga ada wakal lima, wakal lima ya, ada ya, wakal lima, waktu kita ada lima, iya, luar biasa. Mudah-mudahan kumpul kita berkah, amin, ya Rabbul Alamin. Teman-teman, semuanya yang hadir, ini emang bukan ceramah, saya, ya kita kultum, ya kuliah, tunggu makan, karena emang belum hari ini. Lu gak putawa aja lu. Alhamdulillah, memperingati Maulid, kali ini berkah luar biasa buat Wali Ben ke-22 tahun, berarti udah ABG nih, luar biasa, 22 tahun. ABG atas bawah gondrong, mungkin gitu ya. Gua sehat terus buat Bang Apoi, Bang Paang, Bang Om Opi, Bang Tomi, semuanya berkah luar biasa. Dan seluruh teman-teman kru daripada sinetron Amanah Wali, yang kelima ini ya, Amanah Wali lima ya, ya Pak, ya Pak ya, lima ya, Amanah Wali lima, ya, ya. Masya Allah, mudah-mudahan berkah selalu sinetronnya senantiasa dicintai oleh pemirsa, Masya Allah. Karena emang saya gak pernah lepas nonton Amanah Wali, baik pun streaming juga ada di video, saya ngeliat itu ada semua. Ini Masya Allah, luar biasa. Ini vokalis kita, ustadz juga, kiai juga beliau, Masya Allah, luar biasa. Di Wali ini ada tiga, agama itu ada tiga, yaitu dakwah, pendidikan, dan sosial. Ini semua ada pada Wali Ben, luar biasa. Dakwahnya ada, pendidikan ada, sosialnya ada, luar biasa. Pokoknya buat beliau luar dalam dah, semuanya berkah. Ngomongin maulid, kita cerita maulid, karena ini pengajian bulanan sekaligus ya. Ini ngaji dulu dikit ya, Pak. Ya, Pak. Ngaji dikit. Ngaji. Ngaji dikit ini ya. Ada yang nanya, netizen sama saya. Netizen nanya. Netizen nanya. Netizen itu kan maha benar netizen dengan segala komennya, kan begitu. Netizen bertanya, ustadz siapa sih sebenarnya yang nyuruh kita maulid? Yang nyuruh kita maulid, hakikatnya Allah subhanahu. Allah udah bilang di Quran jelas, ayatnya udah apa semua. Lakod kanalakum fi rasulillahi uswatun. Tuh kalau bahasa kitanya, contoh tuh Nabi, contoh. Allah secara tidak langsung ngomong kita begitu tuh. Contoh tuh Nabi. Timbul pertanyaan lagi, emang reda sekarang banyak orang kepo. Kalau nyontoh Nabi kan Nabinya kudu ada, rosulnya kudu ada. Ini Nabinya udah wafat, rosulnya udah meninggal. Kalau Bang Maji Paang orang yang masih jogrong. Masih kelihatan di depan kita, masih hidup, gampang dicontoh. Ini Nabinya udah gak ada. Kalau rosulnya udah wafat, kita disuruh pelajari riwayat sejarah rosul. Maka dibaca tadi sama tim Hadro. Anak-anak Hadro ini luar biasa. Hadro itu artinya apa? Menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika ditabuh bahas. Rasulullah hadir luar biasa Bang. Ini tim Hadro. Ini Hadro. Lain lagi, mamah ketimbring dia. Ketimbring rebana dia. Salamu'alik Zainal Amdiya. Salamu'alik Atsal Atskiya. Ke pinggir-ke pinggir, ke tengah nyebur. Ke pinggir-ke pinggir, ke tengah nyebur. Ke pinggir-ke pinggir, ke tengah nyebur. Begitu musiknya. Iya. Lain lagi, mamah buatnya anak kecil nih. Rombongan abang-abang nih. Anak SD. Itu pake marawis. Dia marawis kendang. Kecilnya banyak. Tuh, asal ditabuh. Bring-bring-bring-bring-bring-bring-bring-bring-bring-bring-bring. Bring artinya pergi. Bring-bring duduk. Bring-bring dia pergi jadi duduk. Bring-bring dia pergi duduk. Gak ada yang main. Ini Rasulullah menghadirkan Nabi. Makanya pengarang rawi udah sumpah. Udah ngomong di rawi tuh. Apa kata pengarang rawi? Sering kita baca. Kami nih yang arang rawi bener-bener tetangganya Masjidil Haram. Kami tinggalnya disitu. Dari sebelum aman Mekah sampai aman Mekah. Berarti yang arang ini rawi bener-bener temannya Nabi. Jadi maulid dari dulu udah ada. Bukannya bid'a. Justru yang bid'a itu ulang tahun. Tulang tahun udah kadang kok kerjaan orang stres. Mengketahuan Lilin mau ditiup, dinyalain. Kan B.A. Ayo udah bikinin Bang. Lilin mau ditiup, dinyalain. Abis dinyalain, ditiup. Kan mati. Nyanyi panjang umurnya. Lah mati panjang umur. Ntar jangan pake dibakar itu Bang ya. Jangan pake dibakar. Ntar biar disayangin niup aja di pojokan. Luan rumah. Luar biasa. Kong kita apaan gak pake ulang tahun. Umurnya panjang sampe sekarang. Penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi. Pertama, nabinya belum lahir. Ceritanya udah ada duluan. Mana buktinya? Di rawi kita baca. Ada di rawi Bang. Dulu sebelum nabi lahir. Ada yang namanya. Yasar. Yasar ini ahli Taurat. Kitab Taurat jahfal semua. Maka diajarkan kepada anaknya yang namanya si Atto. Lalu bahasa kitanya begini. Tok lu pelajarin kitab Taurat nih. Ampe khatam total. Illa si peran wahidan. Kecuali yang selembar. Selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wahyu berhiluhu sunduk. Masukin ke dalam kotak. Kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu denger kata. Kalau kata bapanya jangan-jangan. Kalau kata bapanya simpen-simpen. Bocah dulu. Tuh. Nurut. Emang bocah sekarang. Jangan kan kita omelin. Kita katain abis. Conggorokan bapanya jelongok. Ngapal lu bah? Tuh bocah sekarang. Anak dulu denger kata. Kalau kata bapanya simpen-simpen. Falamma mata abi fatah tuh. Ketika bapanya meninggal. Kotak dibuka. Ternyata dalam kitab Taurok. Tertulis. Bakal datang satu zaman nanti. Seorang pemimpin besar. Lahirnya di kota Mekah. Hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir. Cerita dengan kenyataan sama. Taga meleset acan-acan. Prediksinya tepat. Memang kita. Prediksi kita sering meleset. Bapak-bapak lagi ngabul aja sombong. Bininya bunting sembilan bulan. Ngomong dimana-mana. Lu liat ini bini gue kalau lahir. Teranaknya pasti putih bersih kulitnya. Kenapa? Emak bapaknya putih. Eh pas keluar lutung. Prediksinya meleset. Maka Rasulullah. Nabinya belum ada. Ceritanya udah ada duluan. Hebatnya nabi. Yang kedua. Rasul dikatakan. Manusia paling bersih. Di antara yang bersih. Mohon maaf bang. Kita kemana-mana nih pok. Bawa kotoran di perut. Kemana aja kita bawa. Tapi Rasulullah. Mohon maaf. Buang air. Tainya ngilang. Nabi buang air. Tainya ngilang. Saya juga tau disini banyak ya. Kalau buang air. Tainya ngilang. Mohon buang air. Rpikir kali. Itu bukan ilang bang. Kanyut. Beda ilang sama kanyut. Eh pernah Rasulullah waktu perang badar. Pengen buang air. Sahabat ngomong. Nabi jangan kemana-mana. Sini aja saya aling-alingin. Pakai kain. Rupanya sahabat penasaran juga. Pengen tau. Bagaimana sih bentuk tayinya Nabi. Ya kalah-kalahin. Kelar Rasulullah buang air. Sahabat nengok ke belakang. Boro-boro ada. Bekasnya aja gak ada. Kenapa? Karena Rasulullah. Ya miski wabtibi. Rasulullah badannya bau minyak misik. Laler nemplok di badan Rasulullah. Nyerosot. Lain nama kita. Laler nemplok di badan kita. Nyarang. Bau. Eh bener. Makanya Siti Aisyah bu. Kalau Rasulullah pulang dari mana-mana. Keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Abis ilap diciumin sama Siti Aisyah. Abis ilap diciumin. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Laki pulang dari mana-mana po. Apalagi habis macul. Mbat aja udah. Sini bang. Minyak misik bang. Rasain buah perengus-perengus. Nabi. Tuh hebatnya Nabi kita. Basyarun lakal basyari. Manusia bukan sembahyang manusia. Rasulullah beludah. Kita juga beludah. Sama manusiawinya. Cuma beda kualitas ludah. Nabi dengan ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat. Mana buktinya? Ini ada cerita. Ini disini doang nih saya cerita. Sebenernya rahasia nih. Jangan bilang siapa-siapa ya. Waktu mau hijrah Rasulullah. Rumahnya malam dikepung. Di Pagar Betis. Sama Satwal Pepe. Satwal Pepe Kuraiz. Di rumah Rasulullah ada tiga orang. Ada Sedina Ali. Ada Sedina Abu Bakar. Ada Rasul. Rasulullah ngomong sama Sedina Ali. Ali gantikan tempat tidurku. Tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincir kamarku. Yang mau dibunuh targetnya aku. Tidur. Untung Sedina Ali anak muda yang soleh. Jawabannya tepat. Demi Allah. Demi Rasulullah. Saya rela mati. Nyawa taruhannya. Anak muda soleh. Coba anak muda pinter. Enggak begitu kok. Li kamu berangkat hijrah nih. Mabu Bakar ya. Ke Madinah. Lu gantikan tempat tidur gua. Yang mau dibunuh lu. Lah jangan saya ya Rasul. Abu Bakar aja yang kuah anak. Itu kalau anak muda pinter. Luar biasa. Rasulullah keluar. Berangkat. Bersama Abu Bakar. Hijrah. Keluar rumah. Dikejar. Mama kafir Kuraiz. Sampai kilometer lima puluh. Ini kesono-sono ini. Kesono-sono baru dulu kok. Nyampe di gua sur. Bang. Sampai di gua sur. Rasulullah dikata gini. Mabu Bakar. Ya Rasul. Jangan masuk dulu. Kenapa Abu Bakar. Saya duluan yang masuk. Saya pengen bersih-bersih. Takut ada binatang. Ntar Rasulullah. Ngapa-ngapa. Bener kok. Abu Bakar masuk ke gua. Bersih-bersih. Coker-coker. Korek-korek. Cangan ada gigit. Kalau jengking. Sakit. Bengkak. Mukanya pucet. Kalau jengking. Arab. Loh beda. Arab. Apa sih. Gak gede. Gok. Sakit. Bengkak. Mukanya pucet. Gak ngomong. Sedih Nabi Bakar. Diam. Ditegur sama Rasul. Ya Aba Bakar. Iya ya Rasul. La tahop. Jangan takut. Saya gak takut ya Rasul. Wa la tahzan. Inna alloha ma'ana. Jangan sedih. Allah bersama kita. Saya gak sedih ya Rasul. Tapi ngapa. Diam begitu. Tangan ini. Ngapa tangan. Digigit kalau jengking. Kenapa gak komen. Ya komen. Komen dong. Like share and subscribe. Ya Allah. Ngomong. Sini. Rasul ambil tangan Sedih Nabi Bakar. Dibacain Bismillah. Langsung diludahin. Detik itu juga. Bengkaknya kempes bang. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wah. Mungkinan bengkak. Nabi. Kemuliaan. Akhlaknya luar biasa. Kita baca di rawi. Udah ada. Wa kana sallallahu aleyhi wa sallam. Shadid al haya'i wa tawabu. Rasulullah orangnya sangat pemalu. Rasulullah orangnya sangat tawabu. Nabi orangnya pemalu. Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah. Dan dan ini Ka'bah lagi rusak. Angin kencengbang. Niup damis Rasulullah. Kesingkap damisnya. Betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun. Mukanya pucat. Malu. Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang. Kita sekarang urat malu daripada putus. Betul aduh nenek-nenek. Gak ada pikirannya. Naik motor Mio. Wah JGS. Pakai celana wahai. Wahai. Kalau Hawaii dari paha ke betis. Itu Hawaii. Kalau betisnya atas namanya wahai. Ke atasan lagi hai hai. Ke atasan lagi aduh hai. Nenek naik motor Mio. Gua ilaha ilallah. Kenceng buat. Kira yang kenal potresing kulit. Ketiup angin. Sial. Dia angkalan banget. Nabi betisnya kelihatan malu bang. Luar biasa. Makanya perempuan cewek disuruhnya pakai jilbab. Jilbab itu apa? Bukan yang dipakai palampo nih. Yang dipakai palampo namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong. Yang nutup aurot. Yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya cakep. Tapi kaosnya ketat. Selananya ketat. Secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepanjang. Apa tawa lo bang? Biar jelas. Biar dantang. Nabi. Tuh luar biasa. Sangat pemalu. Rendah hati. Enggak sombong. Marahan gak pernah marahan Nabi bang. Satu hari Nabi lagi jalan berdua. Siti Aisyah. Lagi weekend. Ada orang kafir lewat ngasih salam. Orang kafir beda beri salamnya. Kalau kita assalamualaika. Dia lain. Assammu alaika. Assammu artinya racun. Assammu alaika. Ya Muhammad. Diterjemahin. Mampus tuh Muhammad. Nabi dikata. Mampus bang. Marah kagak. Yang marah Siti Aisyah. Dibualiki nama Siti Aisyah itu. Laki-laki itu bang yang bisa alam. Apa kata Siti Aisyah? Assammu alaika. Walaknatullahi wa azabuh. Lu yang mampus. Dilanak dia azab lu. Tuh perempuan. Saya tahu aja bang. Dikasih satu. Mulangin tiga. Banyakan dia. Nabi gak marah. Pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan. Mahlan. Ya Humayroh. Tenang ya Humayroh. Kalau kita dikata begitu. Balikin aja. Wa alaika. Assammu alaika ya Muhammad. Wa alaika. Mampus tuh Muhammad. Lu juga. Begitu artinya. Gak marahan bang. Lagi ceramah di toib. Wah luar biasa. Kan tahu ceritanya semua. Dari SD kita tahu. Lagi ceramah di toib. Dilemparin kotoran onta. Disambitin pakai batu. Ditakolin. Dibanggelin. Bedarah jidatnya Nabi. Gak marah. Yang marah malekat Jibril. Jibril datang sama Nabi. Masih tawaran. Apa kata Jibril? Muhammad. Bagaimana kalau Jabal Uhud. Gua tibanin buat orang kafir. Yang menyakitin lu. Masa lu lagi ceramah. Dikriminalisasi. Begitu kira-kira. Begitu kira-kira. Gua tibanin nih. Jangan Jibril. Jangan. Saya dakwah jangka panjang. Kalau ini bapaknya saya ceramahin. Orang tuanya gak beriman. Ntar saya tungguin anaknya. Jibril tambah kesul. Anak bagaimana bapak Muhammad. Kalau bapak kalong anak kampret. Bapaknya nyolong. Anaknya nyopet. Koto kopi bagaimana aslinya. Sikat aja tibanin. Jangan Jibril. Saya tungguin cucunya lagi. Mudah-mudahan cucunya beriman. Terus mau kamu apa? Saya mau doain aja yang nakolin. Didoain sama Nabi. Allahumma dikomi. Fa'innahum layaklamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah. Buat mereka yang gak tau. Tuh yang nakolin saya. Tuh Nabi. Ditakolin. Disambitin. Balik doain. Kalau model Tile begitu. Lain urusan. Wali band lagi manggung. Dibagelin. Umpama nih. Umpama nih. Wali band lagi manggung. Dibagelin. Tile lagi ceramah. Dibagelin. Dateng malaikat Jibril. Masih tawaran sama Tile. Tile. Ada apa Jibril? Bagaimana kalau monas gue cabut. Gue tiba-tiba yang nakolin dulu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Loh mampusin. Kata gitu. Hilok Jibril dateng sama saya. Beda urusan. Guru Alpi. Nabi ahlaknya. Masya Allah bang. Gak nemu dah. Gak nemu. Lagi mau ke masjid aja kok. Nabi kan diludahin bang. Lewat masjid. Diludahin dari atas. Niat Nabi ngatah. Ada yang ngeludahin. Senyum. Lewat lagi besok. Diludahin lagi. Senyum lagi. Lewat lagi. Diludahin. Niat di atas. Senyum lagi. Keempat harinya lewat. Gak ada yang ngeludahin. Nabi di pinggiran gang masjid. Tengah tengok. Ada yang negur sahabat. Ya Rasul. Nyari siapa sih? Nengok. Biasanya lewat sini. Saya udah ada langganan. Kok sekarang agak ada ya? Siapa ya Rasul yang ngeludahin itu? Aku gak tau saya. Si pulang ya Rasul. Mana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Aku COVID kali. Nabi. Nabi. Lah Nabi buru-buru bang. Ngambil makanan di rumah. Dateng. Kita tengokin yang sakit. Yang nakolin Nabi. Sampai depan pintu. Yang rumahnya yang nakolin itu. Yang ngeludahin. Dia lagi kekurup. Lagi sakit. Di atas balek. Kekurup. Pake senimut. Lagi ngerinti aja. Habis vaksin kali. Merinti dia. Vaksin. Ya. Ngerasian meriang tiga hari. Ya Allah. Lah Nabi beri salam. Assalamualaikum. Kata dia nih yang lagi tidur. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Paget dikata langganan bang. Langsung itu Nabi masuk. Yang lagi sakit. Bangun. Dia lempar selimutnya. Di depan Rasulullah ngomong. Sedakta ya Muhammad. Engkau benar Muhammad. Engkau tiap hari aku sakitin. Tiap hari aku ludahin. Satupun teman aku sakit. Belum ada yang jenguk. Kamu lebih dulu jenguk saya. Sekarang saksikan Muhammad. Ashadu Allah ilaha illallah. Wa ashadu annaka Muhammad. Rasulullah. Masuk Islam. Luar biasa. Ahlak bang. Nabi. 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 Shadid al haya wa tawadu. Apalagi kemuliaannya. Singkat. Wa yuhibbul fukara awal masakin. Wa yajlisu ma'ahum. Wa yaudu marbahum. Nabi demen sama orang miskin. Duduk bareng sama orang miskin. Nengokin orang miskin yang sakit. Makanya Nabi demen banget sama orang miskin bang. Sampai-sampai Nabi doanya. Allahumma ja'alni miskinan. Wah syurni fi zumrati miskinan. Ya Allah jadikan saya orang miskin. Kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah bang doa begitu. Kita mah kaget pake doa begitu. Emang udah turunan miskin. Miskin lengket banget sama kita. Nengkong miskin. Bapak miskin. Jatuh di anak lah kebelang sakbisan. Nabi doanya. Tuh hebatnya Rasulullah. Makanya Rasulullah sampai ngomong sama kita. Merintahkan kita apa? Diundang sama orang miskin. Buru-buru datang. Kita kadang-kadang terbalik. Bila orang kaya yang udah terburu-buru. Ada orang kaya mati. Mimpin tahlil. Tulusan gak kelar-kelar. 10 ribu. Makan enak-enak. Aki-aki-aki yang ngelentuk. Ya ilaha ilallah. Ya ilaha ilallah. Lagi liran orang miskin mati. Tahlil 30 minci kelar. Lak-lak-lak-lak-lak kelar dah ya. Mati. Apalagi kemuliaan akhlak Rasulullah. Rasulullah memberikan seseorang itu upahnya. Belum. Itu pekerja dikasih bayaran. Upahnya. Dibayar. Sebelum keringetnya kering. Baru kasih. Ini syuting udah lama banget. Kagak dibayar-bayar. Udah keringet-kering. Lama. Bayar, Pak. Bayar langsung. Kesian. Kesian. Kesian, Pak. Bayar, Pak. Mewakili para pemain, Pak. Mewakili para pemain, Pak. Syuting tiap hari, Pak. Tiga bulan baru dibayar, Pak. Maafin, Pak. Keceplosan, Pak. Itu ngapakah situ-situ, ya? Ya, gak lagi dibayar nih pulang ini, Pak. Biarin dah kita mewakili aja. Saya, Pak, ngerasain begitu. Salah satu stasiun televisi begitu. Ramah. Amplop sejuta sengah. Tiga bulan baru dibayar. Mana potong pajak. Maafin, Komandan. Maafin, Komandan. Aduh. Mudah-mudahan berkade, ya. Bagaimana? Terus? Sampai jam berapa? Sampai berapa? Jum sepuluh? Sampai subuh? Sampai mati aja, Pak. Kau tangguh. Sanggung sampai sepuluh. Udah berapa Ustadz yang dimatiin disini, Ustadz paham? Sampai subuh. Aduh. Sampai subuh, go. Ya, Rinda, kita namanya ini wali band salang undang Ustadz ini. Ustadz PA diundang. Gak apa-apa, Bang. Saya mah dikatakan PA sih, Girang. Gak apa-apa. Yang penting para tawa semua. Berarti kan abang, Pak, para nawain orang PA. Berarti kan sama-sama PA. PA berjamaah. Ya Allah, Nabi demen ya itu sama orang susah, sama orang miskin, Bang. Nabi demen sama orang miskin, Nabi demen sama orang miskin, Nabi demen sama orang miskin. Nengokin orang sakit, nengokin. Tuh, makanya sunnah nengokin orang sakit. Sunnah. Sunnah nengokin orang sakit. Apalagi dia yang miskin. Kita kan sekarang rakyat lagi pada susah semua. Menggara-gara COVID 2 tahun. Sian banget. Acara batal semua kemarin, Pak. Ramah, jadwal batal semua. Mana mulangin panjer. Ya Allah, kacau dah. Iya, cara kita emang rakyat lagi susah. Jangan dibikin takut-takutin apa. Ya, maksud saya begitu. Jangan aku-nakutin rakyatmu lagi susah. Ini dikakut-takutin. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Wah Allah, takut-takutin kita. Memang agak bisa apa. Bikin slogan. Wajib pakai masker. Gitu aja cukup. Jangan pakai takut-takutin mati. Kesian rakyat. Lebih baik dipaksin daripada dibaca niasin. Ini nakut-nakutin. Sudah. Mudah-mudahan kita sehat semua dah. Amin. Iya, biar jauh dah. Corona kemana ke Jemirad. Balik lagi sana ke kampungnya. Ya, mudah-mudahan nih kita lewat maulid ini. Berkah bah. Amanah wali. Wali band luar biasa. Masya Allah. Semua grup band. Lihat pada mendem semua. Enggak ada yang tampil. Enggak ada yang bubar. Tapi wali band luar biasa. Masya Allah. 22 tahun bertahan. Kenapa? Karena istiqomah. Al-istiqomah khairu min al-fiqoroma. Orang yang istiqomah lebih baik daripada seribu keramat. Luar biasa. Bang Pak Ang, apa lagi? Suaranya luar biasa. Bang Apo yang kecipta lagu. Masya Allah. Luar biasa. Ntar saya bikinin lagu. Ya, ntar saya bikinin lagu. Saya udah punya lagu buat Bang Wali Ben. Ntar ya. Cakep dah. Pokoknya enak di dengerin. Beliau lagunya dakwah luar biasa. Enak. Saya ingat tuh lagu beliau yang cabai. Caliburka. Bang, beli bawang. Beli bawang. Gak pake kulit. Bang, jadi orang. Jadi orang. Jangan pelit-pelit. Neng, beli batik. Beli batik warnanya derang. Neng, tambah cantik. Halo, sering batu orang. Enak. Ya Allah. Enak. Kenapa Bang? Sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati. Tuh, dia keluar biasa. Bang. Oh, wali Ben. Neng, bang. Awasi, namanya wali. Wali. Ngomori alahi. Gap. Wali. Wali Ben. Bagi sebomak, tembang. Yang sehat. Yang jelola-ngaboy. Yang lupa tantamain lagi. Gap. Gap, gap. Gap, gap, gap. Gap, gap, gap. Gap. Gap, gap. Gap. Tidak boleh CS, maksudnya. Dosa, guru saya ngajarin. Buku-buku, guru saya ngajarin. Kalau ada ustaz, kiai, ceramah, bintang dibayar. Dosa tuh kiai. Itu guru saya ngajarin. Lebih dosa lagi, bundang kiai tak ngebayar. Itu ada guru saya ngajarin. Belum dapat. Mana untuk turun? Belum dapat. Belum dapat. Belum dapat. Belum dapat. Belum dapat. Belum dapat. Ya enggak, lewat acara malam ini. Kita mauliin 2009. Luar biasa. Pokoknya berkah selalu. Doaku untukmu. Oke. Happy New Year. Sehat panjang umur berkah. Semakin kompak. Semakin bersatu. Kompak dan bersyukur beliau hari ini. Wali Band bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada sesama. Orang sering mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Sering terima tapi jarang ngasih. Makanya beliau luar biasa. Sering terima juga sering ngasih. Program wali care juga udah alhamdulillah berjalan. Ya enggak. Pembangunan renovasi 100-100 musolah. Udah berjalan 28 musolah. Udah rapih. Terminalisasi masih banyak. Yang lainnya mudah-mudahan masih banyak. Terus denatur yang bangun. Isi koma terus. Ya bangun. Insyaallah bang. Ntar kita ngobrolin tentang musolah. Karena saya juga. Ya. Yaudah ntar aja. Mudah-mudahan. Kita semua berkah. Ya dari MNC juga ntar ngasih banyak. Buat musolah bangun dia. Musolah insyaallah. Musolahnya semua yang ngadep ngulon. Eh ngadep ngetan. Ya ngetan semua musolahnya dibikin. Bayangnya baru ngadep ngulon. Nah ini aja. Ya. Kita baca pateh abang kali bang ya. Udah ya. Udah kali ya guru ya. Ya biar berkah selalu. Malam ini. Terus. Emang udah bayar. Terus-terus aja. Wah. Ini kan kalau ada DP-nya ini. Wah. Itu DP-in dulu guru pang. DP kecil angsuran gede ya. Ya mudah-mudahan besok dipikirin. Para pemain Amanawali. Mudah-mudahan syuting langsung bayar. Syuting langsung bayar. Syuting langsung bayar. Amin. Gue kurang muat ya. Ya. Mudah-mudahan berkah selalu. Ya ini aja yang dapat saya sampaikan. Intinya. Maulid. Kita perbori akhlak kita kepada Allah. Berbaiki sesuatu maulid. Ada hikmah dibalik maulid. Apa? Semakin meningkat kualitas ibadah kita. Amin. Ya rabbal alamin. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Kita baca fatihah. Ya minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir. Allah kasih sehat. Allah kasih panjang umur. Berkah usia. Dikasih rezeki yang banyak. Yang halal berkah. Allah jauhkan dari penyakit. Allah jauhkan dari bala. Allah jauhkan dari musibah. Kita doakan orang-orang tua kita. Yang sudah meninggal dunia. Diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya. Roboh. Minri Abdul Jannah. Terus kita doain. MNCTV. Benaga Suara. Semuanya. Wali band. Kru-kru. Yang semuanya membantu. Perjuangan untuk. Tersiarnya. Film. Ya sinetron. Amanah. Wali. Luar biasa. Dari satu. Ampe lima. Tambahin bang. Terus. Ampe seratus. Jadi biar panjang. Yang udah meninggal. Pasukin aja. Terus ya. Mudah-mudahan. Kita semua berkah selalu. Kumpul disini. Kumpul lagi nanti. Di akhirat. Di bawah nauman. Bendera Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala. Dapat syafaatul uzmah. Di yawmil qiyamah. Amin. Ya rabbal alamin. Al-fatihata. Biniyatil qabul. Walusul. Wailah hadratil rasul. Biniyatil mazgur. Bisiril fatihah. A'udzubillahim minasyabanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil adamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina suratul mustaqin. Surat al-lazina an'amta alayhim. Gairil maghubi alayhim. Waladadlin. Amin. Rabbi gifir lana wa liwalidaina. Amin. Wa'afwanaya karim. Wa'afwanaya karim. Wa'afwanaya karim. Ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil adamin. Allahumma salli wa sallim. Ala sayyidina muhammadin al-fatihin. Lima ublika wal khatimin. Lima sabak. Nasir al-haqi bil-haqi. Wal-hadila suratikal mustaqin. Wa'ala alihi wa sahbihi haqa qadrihi wa mikhdari al-azim. Allahumma lakal hamdu syukra. Wa lakal mannu fadla. Wa anta rabbuna haqa. Wa nahnu abiduka rika. Wa anta lam tazali dhalika ahla. Allahumma yamu dabbir dabbir. Wa yamu yassir yassir. Wa yamu sahhil sahhil. Sahhil alayna kul asir. Fataysir bijahin nabiyyil bashir. Ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir. Hajatuna ilayka kathir. Wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ji'al jama'ana hadha jama'an marhumah. Wa tafarukana min ba'dihi tafarukan ma'asumah. Allahumma ji'al jama'ana hadha jama'an mashkura. Wa tafarukana min ba'dihi tafarukan maghfura. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Wa hayi'lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fi dunia hasanah. Wa fila akhirati hasanah tawakina azab an-nar. Wa dakhilna aljannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffaru ya rabbal adamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasibun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Mohon maaf banyak orang banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung. Apa daya gunungnya mertus. Kalau udah semua di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian mohon maaf. Para crew mohon maaf siapin aja. Anak pitik dimakan tikus. Ambil plastik tolong dibungkus. Ya kalau ada ya kalau ada ya kalau kagak. Bagaimana kek usahai juga. Itu aja dari saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subron kashiron kepada guru kita tersinta. Saya Haji Mervadila. Subron kashiron. Subron kashiron. Tubb. Subshir leaf. Terima kasih.